PENYELANGGARAAN KTT KE-42 ASEAN Penyelanggaraan KTT KE-42 ASEAN yang berlangsung pada 10 hingga 11 Mei di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, membuat kapasitas hunian hotel hingga homestay sekitar kawasan wisata super prioritas Indonesia itu tak bersisa, alias mencapai 100%. Selama perhelatan internasional itu berlangsung, pemerintah telah menyiapkan kapal motor atau KMC Nabung sebagai alternatif akomodasi yang digratiskan bagi peserta atau panitia KTT ASEAN yang kehabisan kamar hotel. KMC Nabung bersandar di Darabaga Waterfront Labuan Bajo sejak tanggal 7 hingga 12 Mei. Kapal itu diprioritaskan untuk menampung tamu asing yang terdiri dari wartawan atau media asing selain PNS dan tenaga keamanan. Tim Katadata berkesempatan untuk melihat langsung seperti apa fasilitas dalam hotel terapung KMC Nabung. Memiliki panjang 150 meter, KMC Nabung memiliki 508 kabin kamar yang dapat menampung muatan hingga 1.900 orang. Ada pula dek ekonomi yang dapat menampung hingga 1.400 penumpang. PT PL ini telah melakukan peningkatan bandwidth wifi di KMC Nabung untuk mendukung kegiatan media dan publikasi KTT ke-42 ASEAN. Selain itu, kapal ini juga dilengkapi dengan poliklinik, restoran, dan minimarket. Terima kasih telah menonton!